Salah satu manakibnya diceritakan bahwa ketika rumahnya terbakar, orang-orang semua di luar berteriak, wah imam keluar, 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 tapi beliau tidak bergerak daripada sujudnya. Disempurnakan sholatnya dengan sempurna, sehingga beliau sholat selesai sempurna, keluar dan bertanya, kenapa engkau tidak terburu-buru sedangkan rumahmu dalam keadaan terbakar? Dijawab dengan mudah bahwa lebih aku takuti api pada akhirat daripada api yang membakar rumahku ini katanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memuliakan kita pada bulan yang mulia ini untuk kembali menikmati hadiah terbesar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan dihadiahkannya kita bulan suci Ramadan, yang dengan bulan ini kita menjadi umat yang walaupun umurnya pendek, tetapi bisa menandingi umat-umat yang terdahulu yang diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, tidak lain dan tidak bukan karena Allah ingin memuliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan saat ini, kita semua akan belajar bersama mengenang sejarah orang-orang yang mulia sebagai sori toladan kita di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan yang pertama yang akan kita pelajari adalah Beliau Sayyidina Ali Ibn Hussein lahir di kota Medina Pada hari Kamis, tanggal kelima pada bulan Syaban pada tahun Sanata Thamanin Wasalasin 38 di hari ketika kakeknya menjadi seorang khalifah yaitu Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan kelahiran beliau sebelum meninggalnya kakeknya Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dua tahun sebelum meninggalnya dan beliau mempunyai lakob karena dahulu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein terutama Sayyidina Hussein bermain dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang sahabat yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu ardha melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Jabir lalu berkata Ya Jabir Yuladulahul maulud ismuhu Ali akan lahir dari anakku ini yaitu Sayyidina Hussein ketika itu yang dipegang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang anak yang bernama Ali idhaka na yaumul qiyamah apabila kelak pada hari kiamat nada munadin akan ada seruan ketika manusia semua berkumpul kelak di padang masyar liyakum sayyidil abidin berdiri orang-orang yang menjadi pemimpinnya orang-orang ahli ibadah fayakumu waladah maka akan berdiri anaknya Sayyidina Hussein ini yaitu Imam Ali lalu melanjutkan hadisnya sumayuladulahu lalat ismuhu Muhammad akan lahir dari anak Sayyidina Ali ini anak dari Sayyidina Hussein seorang anak yang bernama Muhammad yang kita kenal dengan Imam Muhammad Al-Bagir apabila engkau mendapatkannya Wahi Jabir ini adalah isyarah dan bisyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sayyidina Jabir pasti akan mendapati zaman Sayyidina Muhammad Al-Bagir maka sampaikan salamku kepadanya lalu dalam hadis yang panjang lainnya disebutkan bahwa ketahuilah ketika engkau menemuinya berarti masa hidupmu di dunia ini sudah tidak lama lagi dengan julukan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang menjadi pemimpin orang-orang ahli ibadah adalah anak dari Sentina Hussein maka beliau mendapatkan gelar ataupun lakob Zainul Abidin atau Zainul Abidin ya seindah-indahnya orang yang ahli ibadah ya siapa yang memberikan gelar ini langsung kakek beliau yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah yang memberikan gelar maka tidak bisa kita bandingkan dengan siapapun bahwa beliulah pemimpin orang-orang ahli ibadah dan beliau juga dipanggil Sayyidul Abidin ya pemimpinnya orang-orang ahli ibadah dalam lakob yang lain ada yang mengatakan Zainul Abidin ada yang mengatakan Sayyidul Abidin ada yang mengatakan Az-Zaki orang yang bersih dari semua kotoran baik dohir ataupun batinnya ya suci dari semua dosa baik yang kecil ataupun besar semuanya inilah orang yang mendapatkan gelar Az-Zaki dan beliau juga mendapatkan lakob dari orang-orang yang hidup di zamannya yaitu Al-Amin seperti kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang yang terpercaya atau yang menjalankan amanatnya beliau juga mempunyai lakob yang lain yang bergerar du nafakot yaitu orang yang gemar memberikan nafakot atau sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya selain mempunyai lakob beliau juga mempunyai kunyah atau panggilan akrab ya biasanya yang namanya kunyah ini digelarkan kepada anak-anak tertua atau anak-anak yang mempunyai keistimewaan dari keturunannya sehingga beliau itu apabila dipanggil dengan orang-orang yang hidup sejamannya biasanya orang-orang memanggil dengan kunyahnya seperti kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya beliau dipanggil Abul Hasan siapa Abul Hasan? Sayyidina Ali Zanil Abidin juga kadang-kadang dinisbatkan kepada anak yang lainnya yaitu Abu Muhammad ya juga kadang-kadang dipanggil juga Sayyidina Ali Zanil Abidin juga dengan Abu Bakar ya beliau mempunyai lakob mempunyai kunyah dan sifat apa namanya jasmani dari Sayyidina Ali Zanil Abidin beliau itu mempunyai kulit asfar kekuning-kuningan jadi kuning bersih kulitnya Sayyidina Ali yang tidak mengherankan karena beliau adalah cucu dari Rasulullah SAW hanya saja beliau itu kosir tidak terlalu tinggi badannya dan nahif kurus badannya mungkin karena banyaknya ibadah dan puasanya beliau sehingga beliau nahif ya dan beliau itu mempunyai khotam cincin yang dengan cincin itu biasanya orang terdahulu yang disebut khotam itu juga sebagai tok surat pertanda bahwa ini adalah dari pemimpin tertentu ataupun orang tertentu ya seperti Rasul SAW mempunyai khotam Muhammad Rasulullah ya ini adalah tok kekhilafaan orang-orang Islam yang terus berangsur dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Usman dan berhenti di Sayyidina Usman karena tenggelam di sebuah sumur ketika hidupnya Sayyidina Usman bin Affan ya dan beliau mempunyai khotam ya khusus bagi beliau juga merupakan peringatan apabila melihatnya bertuliskan wama taufiki illa billah ya beliau itu tidak mendapatkan taufik dari mana kecuali datangnya dari Allah SWT ya dan jelas kalau beliau ini adalah putra dari Sayyidina Hussein cucu Rasulullah SAW dan ibu beliau dalam orang-orang Arab memanggilnya Salafah ya sebetulnya ibu beliau ini adalah orang dari Faris ya putri dari raja yang hidup di zamannya lakopnya ya mempunyai gelar ketika menjadi putri raja ini sahzanan dengan bahasa mereka ya sahzanan ya yang artinya ya dengan bahasa Faris adalah Malagatun Nisa raja perempuan ya raja perempuan karena beliau adalah bintu Yasdajrit Yasdajrit ini rajanya Faris ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khotob dan ini adalah salah satu putrinya ya namanya Salafah mempunyai gelar putri-putri orang terhormat mempunyai gelar masing-masing yang gelarnya beliau adalah sahzanan yang dalam arti bahasa Arabnya adalah ratu perempuan ya orang tua beliau bernama Yasdajrit ya raja pada Sayyidina zaman Sayyidina Umar bin Khotob ya ketika beliau menjadi seorang halifah Sayyidina Umar bin Khotob berhasil membuka Faris ya akhirnya tiga putri tiga putri dari Yasdajrit ini sendiri ya menjadi tawanan perang pada saat itu lalu Sayyidina Umar bin Khotob radiyallahu ta'ala anhu ingin menjual tiga putri ini siapa yang hendak membelinya dan lain sebagainya sehingga datang Sayyidina Ali bin Abi Talib ya datang Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu inna ya banatal muluk la yu'amilna mu'amalata goyrihinna katanya Sayyidina Ali ya putri-putrinya raja ini tidak bisa disamakan dengan perempuan-perempuan yang lainnya kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ya lalu Sayyidina Umar bertanya kalau kamu berkata bahwa putrinya raja tidak sama dengan putri-putri atau perempuan-perempuan yang lainnya yang menjadi tawanan perang lalu bagaimana cara ya bermu'amalah dengan mereka ya dicocokkan dengan pasangannya ya jangan sampai diambil harga walaupun harganya semahal apapun jangan tetapi berikanlah orang-orang yang pantas untuk menikahi wanita-wanita mulia dari putri-putri raja ini akhirnya ya Sayyidina Ali bin Abi Talib fa'akhodahunna Ali bin Abi Talib mengambil salah satu dari putri tiga putri raja ini ya Sayyidina Ali bin Abi Talib lalu diambil sama Sayyidina Ali diberikan kepada anaknya Sayyidina Hussein ya lahir dari perempuan putri raja Persia ini dengan Sayyidina Hussein Sayyidina Ali yang kita kenal sekarang lalu diambil satu lagi untuk siapa untuk putrinya untuk puteranya Sayyidina Umar bin Khotob yang bernama Abdullah Abdullah ya jadi Abdullah bin Umar menikah dengan diambil Sayyidina Umar bin Khotob untuk puteranya yang bernama Abdullah Abdullah bin Umar ya terkenal Sayyidina Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat yang paling berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad s.a.w. tidak bergerak dalam gerakan apapun kecuali berfikir apa yang dilakukan Rasulullah ketika dalam posisinya itu Sayyidina Umar bin Khotob Sayyidina Abdullah bin Umar ya dinikahkan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar maka mempunyai anak yang sangat terkenal dalam ilmu tasawwuf yaitu lahirlah Sayyidina Salim Salim bin Abdullah bin Umar lalu satu lagi diambil oleh Sayyidina Ali diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada puteranya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Muhammad Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dari Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq lahir seorang anak lahir seorang anak yang bernama Qasim jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar dan Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq adalah saudara sepupu dari ibu mereka masing-masing karena ibu mereka semua adalah satu saudara dari ratu-ratu Persia ya Sayyidina Ali Zainal Abidin ya beliau adalah satu-satunya yang tersisa dari keturunan Sayyidina Hussein alaihi salam dan perkataan yang paling benar kenapa beliau ini yang tersisa bukan karena kecilnya usia beliau tetapi karena pada saat perang Karbala beliau dalam keadaan sakit yang agak parah sehingga dilarang oleh keluarganya untuk ikut berperang bersama mereka sehingga inilah yang tersisa dan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin lahir keturunan-keturunan Sayyidina Hussein alaihi salam ya dan pujian demi pujian yang datang dan memang pantas untuk dipuji karena langsung pujian itu datang dari Rasul s.a.w. bahwa beliau inilah pemimpin orang-orang ahli ibadah tetapi juga yang lain juga ikut apa memberikan pujian-pujiannya diantaranya Sayyidina Zuhri bin Uyainah lalu beliau berkata apa orang ulama yang sangat terkenal ma ro'ayna Quraishan afdol minhu saya tidak pernah melihat orang-orang Quraish yang lebih afdol daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin ya lalu berkata Sayyidina Zuhri juga ya ma ro'aytu afkahu minhu afkahu minhu saya belum pernah melihat orang yang lebih faqih daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Sayyidina Zaid bin Musayyib yang terkenal dengan Sayyidu Tabi'in apabila kita berkata Sayyidu Tabi'in maka ada tiga yang pertama Sayyidina Wes Al-Korni ya yang kedua Sayyidina Zaid bin Musayyib Wes Al-Korni ya indah liyaman dan Sayyidina Zaid bin Musayyib indah lil madinah menurut orang-orang ahli madinah dan Sayyidina Hassan Al-Basri menurut orang-orang Busroh jadi tiga inilah ya orang yang mendapat gelar Sayyidu Tabi'in lalu terkadang muncul pertanyaan apa pertanyaannya lebih baik mana diantara tiga orang ini yang mendapat gelar Sayyidu Tabi'in yang lebih terkenalnya adalah Sayyidina Wes Al-Korni karena mendapatkan pengakuan langsung dari Rasul s.a.w. dengan Imam Ali Zainal Abidin maka ketahuilah keluarga Nabi Muhammad s.a.w. itu bukan Tabi' tetapi Madbu' yang namanya Tabi'in adalah orang yang mengikuti para sahabat ini orang yang diikuti paham ya karena kakek mereka adalah Rasulullah s.a.w. sehingga berbeda diantara Tabi' dan Madbu' ini adalah orang yang diikuti bukan orang pengikut jadi kalau Tabi'in itu adalah orang yang mengikuti sebaik-baik orang yang mengikuti dari orang yang sebelumnya yaitu Rasulullah s.a.w. dan para sahabat orang yang datang setelah para sahabat yang paling baiknya adalah Sayyidina Wes Al-Korni lalu apabila dibandingkan dengan Sayyidina Ali tidak bukan bandingannya karena ini adalah orang yang diikuti bukan seorang pengikut ya Sayyidina Ali Zainal Abidin dan apabila kita berbicara tentang Manakib Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau adalah orang yang terkenal yang mempunyai sifat halim penyabar yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk bersegera marah di dalam setiap keadaannya dan kesabarannya itu sudah terkenal diantara orang-orang Ahlul Madinah ya sehingga wa'an sufiyan kuala ja'arujun ila Ali ibn il Hussein diriwayatkan dari sufiyan ya bahwa datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn il Hussein radiyallahu anhuma fa'kuala lahu inna fulanan qatwa ku'afika bihuduri ini namanya memfitnah ya sesungguhnya fulan ya telah mengenaimu maksudnya membicarakanmu dengan keberadaanmu yang ada bersamaku ini intolik bina ilaihi fantolakum ma'hum ya sufiyan ini ayo kita berganti kepada dia karena dia sudah membicarakan kamu ya kita pergi bersama bareng-bareng akhirnya mau diajak Sayyidina Ali bersama sufiyan ini sufiyan merasa ini bakal ngamuk sebentar lagi ini ya seneng dia karena berhasil memprovokasi Sayyidina Ali Zainal Abidin wahwa ya ro'anahu sayantasir linafsihi minhu ya dia akan menang bisa membuat dia marah falamma atahu ketika Sayyidina Ali datang kepada orang yang dikatakan bahwa dia itu membicarakannya dan lain sebagainya lalu berkata Sayyidina Ali kepada orang yang menjelek-jelekannya wahai hadha maka sesungguhnya saya ini saya minta kepada Allah semoga Allah memaafkan saya apabila yang kau katakan benar tadi itu saya minta kepada Allah semoga Allah memaafkan saya apabila apa yang kau katakan kepada ku itu batil tidak benar ya kalau apa yang kau katakan itu tadi salah tidak benar dengan apa yang kau bicarakan menurut saya dalam diri saya ini saya minta kepada Allah semoga Allah mengampunimu lalu berpaling dari orang itu tidak marah kalau kamu yang kamu katakan benar semoga Allah memaafkan saya kalau apa yang kau katakan itu salah semoga Allah memaafkanmu berpaling tidak marah sama sekali persis seperti kakeknya yang mempunyai sifat ya ya apabila yang dicaci atau dijelekkan adalah badannya maka dia akan dengan mudah untuk memaafkannya tetapi apabila yang dijelekkan adalah haknya Allah adalah agamanya Allah tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah beliau untuk marah dan marah beliau adalah karena Allah dan beliau bukan hanya serta-merta karena mendapatkan julukan Zainul Abidin dari kakeknya Rasulullah tetapi beliau memang betul-betul orang yang layak yang layak untuk mendapatkan gelar tersebut dikarenakan beliau pada setiap malamnya sholat seribu rokaat seribu rokaat dahulu saya ingat ya Syedul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh beliau pernah berkata orang dari ahli siddiqiyatul kubro seperti Syedina Ali Zainul Abidin dua rokaat dari beliau yang beliau lakukan itu tidak menyamai orang-orang yang hidup di zamannya katanya walaupun mereka berkumpul untuk menyamai pahalanya tidak bisa karena ini adalah yang bersujud orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana bukan dengan warokat tetapi seribu rokaat setiap malamnya dari orang semisal Imam Ali Zainul Abidin dan ini bukan hal yang aneh sama persis seperti pengakuan Rasulullah s.a.w. kepada Syedina Abu Bakar as-siddiq bahwa iman Syedina Abu Bakar apabila ditimbang dengan orang-orang seluruh umatnya masih arjah atau lebih unggul Syedina Abu Bakar as-siddiq dalam artian ibadah yang dilakukan Syedina Abu Bakar walaupun hanya dua rokaat tidak bisa dibandingkan dengan sahabat manapun karena keyakinan dan keimanan yang unggul di atas mereka semuanya yang sedetikpun tidak pernah berpaling atau ingkar dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. yang sedetikpun hatinya tidak pernah bercampur dengan keraguan kepada Allah dan Rasulullah s.a.w. dengan ini Syedina Abu Bakar mengungguli para umat Nabi Muhammad s.a.w. dan begitu Syedina Ali Zainul Abidin dua rokaat dari beliau tidak bisa dibandingkan dengan ibadah siapapun bagaimana dengan seribu rokaat setiap harinya sehingga beliau terkenal dengan banyaknya baka dengan banyaknya menangisnya setiap malamnya sehingga ciri-ciri beliau itu dalam salah satu sifatnya adalah mempunyai khotain aswadain ada khot ada tanda hitam di pipinya seperti bahasa kita ini kalau ngapal mengeras karena banyaknya titik aliran daripada air matanya di pipinya di pipinya sini karena banyaknya menangisnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala persis sifat ini juga seperti ada dalam Syedina Umar bin Khotob dan ada dalam diri Syedina Fakir Muhammad bin Aliba alawi karena banyaknya menangisnya sehingga ada bekas di pipinya beliau karena banyaknya menangisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau mempunyai kebiasaan karena agungnya Allah di dalam hati beliau karena radiyallahu anhu idatawaddu alis salah yasfar launahu ya beliau radiyallahu anhu apabila berwudu' ketika hendak melaksanakan sholat apa namanya kulitnya ini memucat fakilah ditanya ya fakilah lahu mahadalladhinarahu ya'tarika indal wudu' apa ini yang kami lihat yang menjadi kebiasaanmu ketika engkau wudu' ini kok bisa seperti ini setiap mau wudu' pucat setiap mau wudu' pucat seperti tidak punya darah sama sekali dijawab oleh beliau Imam Ali Zainal Abidin ya amatadruna man uridu'an akifa baina yadayh apakah kamu tidak tahu sebentar lagi saya akan berdiri di hadapan siapa Allah subhanahu wa ta'ala bukan pucat ketika hendak sholat tetapi ketika hendak mengambil wudu' sudah agung Allah di dalam hatinya sehingga seakan-akan beliau ini tidak ada darah di dalam badannya dan kebiasaan ini selalu dilihat oleh keluarganya ditanya apakah kalian tidak tahu sebentar lagi saya akan menghadap kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala ya sehingga beliau pernah dalam salah satu manakibnya diceritakan bahwa ketika rumahnya terbakar orang-orang semua di luar berteriak wah imam keluar 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 tapi beliau tidak bergerak daripada sujudnya disempurnakan sholatnya dengan sempurna sehingga beliau sholat selesai sempurna keluar dan bertanya kenapa engkau tidak terburu-buru sedangkan rumahmu dalam keadaan terbakar dijawab dengan mudah bahwa lebih aku takuti api pada akhirat daripada api yang membakar rumahku ini katanya ya dan beginilah keadaan Sayyidina Ali Zainal Abidin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati